Halo guys, ketemu lagi dengan saya Febian dari channel Keypoint Techno dan seperti biasa nih, di seri Techno ini kita bakal ngobrolin kabar Techno yang sedang trending hari ini guys mulai dari Twitter yang segera bersih-bersih dan hapusin akun yang gak aktif kemudian ada juga chipset Mediatek baru yang ternyata nih guys, dari hasil benchmarknya lebih kenceng dari Snapdragon 855 Plus bahkan lebih kenceng juga dari Apple A Bionic terbaru sampai ada juga OnePlus yang data pembelinya ini baru aja di Bobol Cracker dan kabar pertama ini buat kamu yang udah lama gak login ke Twitter guys ini pastikan kamu login atau setidaknya nge-tweet ya nunjukin aktivitas di akun Twitter kamu karena Twitter berencana nih bersih-bersih akun di tanggal 11 Desember 2019 besok guys dengan menghapus akun-akun yang udah 6 bulan lebih gak aktif ya dalam hatian gak login dan juga gak twitteran ini supaya username-nya ini bisa dipakai lagi oleh user baru yang pengen aktif twitteran jadi kalau kamu punya username Twitter yang bagus atau sesuai dengan nama dan keinginan kamu ya dan gak pengen kehapus pastikan aja segera login dan beraktifitas di Twitter lagi sebelum terlambat dan kita ke kabar yang kedua guys ini kalau kamu pake email Outlook dari Outlook.com ya punyanya Microsoft ini sekarang Microsoft udah menyulap Outlook.com ini menjadi PWA atau Progressive Web App jadi halaman Outlook.com ini sekarang bisa kamu install guys layaknya sebuah aplikasi ya dan bisa kamu perlakukan seperti aplikasi juga yang bisa dipin di dock ya kalau di macOS atau di touchbar kalau di Windows dan bisa juga dibuka dalam mode Windows dan kamu juga bisa mengaksesnya tanpa perlu melalui browser jadi lebih simple kayak buka aplikasi caranya gampang banget sih kalau kamu pengen nikmatin fitur ini ya jadi kalau kamu udah buka Outlook.com pake browser Chrome atau browser lain yang berbasis Chromium kamu tinggal tekan aja tanda plus yang ada di address bar dan install aja Outlook.com ya guys dan sekarang kita lanjut ke kabar yang ketiga nih ini kabar yang kurang menyenangkan ya sebenarnya buat pengguna OnePlus terutama buat yang pernah beli dari website ofisialnya OnePlus karena mereka baru aja yang menyatakan kalau data-data pembelian ini berhasil di Bobol Cracker data-data yang berhasil dicuri ini meliputi nama kemudian email, alamat lengkap, sampai nomor telepon ini berhasil dicuri guys jadi ya lumayan gawat juga ya tetapi data-data pembayaran kayak data kartu kredit dan password ini kabarnya tetap aman cuman OnePlus sendiri menyatakan pengguna yang datanya berhasil dicuri mungkin bakal dapet serangan spam atau juga piecing ya jadi sebaiknya kamu lebih waspada kalau emang ngerasa pernah beli produk di website ofisialnya OnePlus ini bukan pertama kalinya ya OnePlus kebobolan karena sebelumnya mereka juga pernah kebobolan di awal 2018 dengan data kartu kredit pembeli yang berhasil di Bobol mencapai 40.000 orang guys dan sekarang kita lanjut ke kabar yang keempat ya ini buat kamu pengguna Android cobain deh update aplikasi Google Photo kamu seharusnya sih kamu bakal ke bagian fitur markup yang baru ya dan kamu bisa akses di ikon coretan yang ada di bawah ini dan disini kamu bisa pakai buat coret-coret foto guys kemudian kamu juga bisa ngasih markup ya segala macem sampai ngasih teks juga bisa disini kemudian fitur ini juga udah di roll out untuk semua pengguna Android jadi seharusnya kamu juga udah kebagian fitur markup ini semakin melengkapi ya fitur editing yang udah ditanamkan Google sebelumnya kayak fitur crop document yang bisa bikin dokumen miring jadi tampil lurus kayak hasil scan dan sekarang kita lanjut ke kabar yang kelima ini tentang smartphone baru Xiaomi yang dari sertifikasi CCC ya ini bakal dilengkapi dengan fast charging 66 Watt ini lebih besar dan lebih cepat juga dari fast charging yang dimiliki oleh smartphone lain ya yang ada di market saat ini bisa jadi ini adalah varian dari Mi 10 yang bakal dirilis di awal tahun nanti dan kalau benar pakai fast charging 66 Watt ini tentunya proses chargingnya bakal cepat banget guys lebih cepat dari VOOC atau juga fast charging apapun yang ada saat ini oke sekarang kita ke kabar ke-6 dan ini Mediatek baru aja ngumumin chipset 7nm terbaru mereka yang udah support 5G yaitu Dimensity 1000 5G menggunakan 4 ARM Cortex A77 ya dan GPU Mali-G77 ini hasil benchmarknya mencapai skor 511.000 lebih guys dan ini lebih tinggi dari Snapdragon 855 Plus bahkan lebih tinggi juga dari Apple A13 Bionic yang terbaru tetapi ini tentu aja masih sekedar hasil tes benchmark ya yang gak selalu sih merepresentasikan performa nyatanya jadi lumayan penasaran juga nanti bakal seperti apa ya performanya begitu udah ditanamkan di real smartphone yang kabarnya ini bakal udah mulai dirilis di awal tahun 2020 nanti guys oke sekarang kita lanjut lagi ke kabar yang ke-7 dan ini buat kamu pengguna Oppo guys karena ColorOS 7 atau ColorOS 7 ya ini yang paling baru dari Oppo udah dirilis secara global OS baru ini membawa tampilan yang lebih fresh kemudian peningkatan performa dark mode dan juga beberapa fitur baru yang lainnya guys tetapi gak semua versi Oppo kebagian ColorOS 7 ya secara bersamaan karena yang kebagian ini mulai hari ini nih ini cuma Oppo Reno dan Oppo Reno 10x Zoom aja sedangkan sisanya ini menyusul ya mulai bulan Desember sampai di pertengahan tahun 2020 nanti dan kalau kamu pakai Oppo Reno atau Oppo Reno 10x Zoom ini kamu bisa langsung aja cek update-nya siapa tahu kamu udah kebagian dan bisa menikmati ColorOS 7 terbaru ini guys oke next ini sedikit ada bocoran ya tentang Redmi K30 4G atau Redmi K30 4G jadi ada beberapa foto nih guys yang nunjukin kalau seri terbaru dari Redmi ini bakal pakai layar dengan dual punch hole ya di kamera depannya layarnya ini kebarnya sih cukup gede ya yaitu 6,6 inch tetapi masih pakai LCD dengan dual camera selfie 20 plus 2MP depth selfie belakangnya ini ada 4 kamera belakang udah bukan hal yang aneh lagi karena mayoritas smartphone sekarang juga 4 kameranya ya dengan sensor utama 64MP spec sheet-nya bisa kamu lihat sendiri guys di samping tetapi ini masih bocoran satu hal yang menurut saya menarik sih Redmi K30 4G ini adalah layarnya ya yang kabarnya udah pakai refresh rate up to 120Hz jadi harusnya asik nih ya kalau buat nge-game apalagi buat nonton harganya sih kabarnya sekitar 4 jutaan jadi harusnya cukup menarik ya apalagi dengan specs 6GB RAM kemudian Snapdragon 730 dan banyak kamera yang disematkan di hape ini dan kabar terakhir nih untuk hari ini guys ini kalau kamu beruntung ya kamu bisa update smartphone Android kamu dan cek apakah udah kebagian fitur baru Assistant Ambient Mode atau belum jadi kabarnya sih hape Xiaomi, Nokia, dan Sony ini udah banyak yang kebagian ya saya sendiri belum kebagian guys jadi belum bisa coba tetapi basically fitur ini bakal muncul ya kalau hape kamu di-charge dan kalau biasanya pas di-charge ini cuma nampilin lock screen atau tampilan yang lain maka sekarang bakal nampilin Assistant Ambient Mode ini disini kamu bisa mendapati tampilan jadwal kemudian notifikasi detail cuaca atau hal lain yang menurut Google Assistant ini kamu perlukan guys bahkan juga ada slideshow foto dari memori-memori yang mungkin bakal menarik bakal ditampilkan oleh Google Assistant ini jadi layar charging ini guys ini bakal lebih berguna dan lebih interaktif ya dibandingkan dengan sebelumnya dan itu dia ya beberapa kabar tekno yang sedang trending hari ini guys ini kamu bisa tulis aja pendapat atau pertanyaan kamu di kolom komentar kalau ada dan saya Fabian dari Kepoin Tekno pamit dulu guys jangan lupa subscribe biar gak aku dead dan sampai ketemu lagi di video tekno menarik lainnya besok selamat menikmati